Terima kasih. Damage burst-nya masih bisa ditahan dengan banyaknya item dan bahkan dengan roamer seperti sekarang gili. Tapi, wow, ini dia full penetration. Dan magical damage yang begitu menyakitkan serta kabuki dengan Yuzong-nya di bagian gold laner. Ini udah kayak waktu kita ngeliat Beatrix yang akan mendapatkan tekanan kayaknya dari sosok Yuzong yang punya heal up. Yang begitu tinggi tapi dengan damage yang kita tahu. Beatrix di awal game juga tidak begitu power. Tapi di light game damagenya Beatrix bakal sakit banget bersama damage seorang lain. Kenapa? Damagenya tuh kayak cewek lagi keterambut. Badai damagenya. Badai. Damagenya, penetration-nya. Ampun. Gagak. Gagak. Lancelot. Tapi inilah dia jawaban yang diberikan karena tidak ada stopper disini. Hanya Pak Kito. Pak Kito-nya ngelakuin satu knockout strike ke arah Lancelot. Artinya ada yang bebas itu adalah Chow. Oke, kalau gitu kita lihat game yang ketiga. Eppel Arena, are you ready? No, no, no. Sekali lagi, Eppel Arena, are you ready? Ready? Pintang-pintang aja dulu. Let's go, go to the land of town. Yap, ini dia pertandingan di game yang ketiga. Penentuan siapakah nantinya yang akan tergeser posisinya. Siapakah yang mendapatkan pucuk untuk satu minggu ke depan lewat dua tim yang berlagak kali ini? Oke, Nathan dengan kita tahu power dia dengan high penetration. Ini mungkin akan dipertimbangkan kepada damage dealer juga. Dan nanti akan kita lihat bagaimana Kabuki dengan Yuzong-nya. Tapi ini Kabuki dengan Yuzong-nya agak cukup berat ya Profesor Kabe. Dan bahkan Kiboy. Kali ini bagus-bagu masa menuju ke Rekordi pada pangkat. Tonros, bersplongan! Didapatkan early game again. Jangan lupakan ini Lancelot. Lancelot early game. Kiboy. Sangat memiliki power yang cukup tinggi. Dan bahkan retribution diamankan high. Uh, bagus banget. Padahal udah diadu sama Tonros lho. Iya, dan itu dia menghitung bagaimana Tonros yang langsung diamankan terlebih dahulu dengan menggunakan retribution. Di akhirnya retribution-nya bisa dibilang agak sedikit. Oke. Wow! Wow! Inkabe Witras. Kayaknya ada sedikit pertukaran pelajar di sana. Oke. Saya gabung sebelah ya Pak ya. Iya, nampaknya bakal ada kelas bilingual ya. Oke, kalau aku sih by draft ini mungkin dari Aura Fire memang memiliki zoning out dan bahkan mereka juga. Light game power-nya mereka kuat banget. Sama, tambah lagi Ravest Sucker ini sulit untuk tersentuh secara tidak langsung. Iya, tapi balik lagi. Untuk ngomongin soalan Lancelot last pick tadi itu udah menjadi jawaban. Karena gak ada stopper di sini. Oke. Aura Fire harus mengandalkan sosok Kabuki dengan menggunakan Black Dragon Transformation nanti di area provide-nya. Jadi bener-bener harus full power dari source skill-nya dia. Kok gak punya skill yang itu gue ya? Keren banget. Itu baru. Iya, kok gue gak punya. Baru yang kemarin. Beli, beli. Dibeli itu ada. Yaudah deh, kita beli-beli aja deh. 40 ribu. Tuh, gas makanya. Oke. Terima kasih banyak Pak belum. Samis-samis. Oke, kita pilih Kak Iri. Ding-ting bukan biskut. Kali ini. Coba-coba melakukan sedikit. Satu buah pancar untuk mendapatkan stock yang cukup. Dia parpal buff, Profesor. Jadi lebih cepat tetap melakukan parpal. Tapi satu hal yang mereka harus perhatikan. Jangan sampai terambil kembaling. Karena kalau dari segi melakukan objektif. Lancelot itu lebih diunggulkan ada tambah sejuga dari tribusan. Sebenarnya. Ini asasnya melawan marksman loh. Kita kayak dibawa sedikit nostalgia. Kepada season yang ke-7, season yang ke-8. Ya. Dimana asasin, marksman itu pada saat itu masih. Masih sering bertemu di satu line yang sekarang. Iya, meta jungler. Dulu saat itu benar-benar jadi damage dealer utama. Dan bahkan jadi poros rotasi terpenting. Bagi sebuah tim. Tapi buat sekarang. Perubahan yang terjadi. Bahkan kalau ngomongin soal emblem yang dimainkan sama Kairi. Dia pun lebih mengoptimalkan kepada cooldown, reduction, retribution. Oke. Masih didapatkan dengan satu buah retribution. Little Wonders tapi diamankan high. Didampau semuanya untuk Kairi. Karena dengan adanya jungle. Seorang Lancelot dengan emblem jungle. Apalagi dia pakai yang cooldown reduction. Ini sangat cepat untuk melakukan farming. Dan satu hal profesor. Entah mengapa ya. Dia akan sangat cepat untuk melakukan invasi karir janggol musuh. Waduh, waduh. Ada satu flicker sepertinya. Yang belum on point. Dan itu menjadi satu informasi yang harusnya bisa tersampaikan. Atau jangan-jangan bakal langsung dipaksa untuk melakukan pick off Karakiboy. Karakiboy udah gak punya source lagi untuk menggunakan flickernya. Fog Damage akan menjadi jawaban untuk di game kali ini. Oh, mulai terbuka kali ini kesempatan nampaknya untuk bermain dari tim. Aura Fire. Jangan bakal langsung dipaksa bus dengan demonic force. Dipaksa untuk mundur. Dan bahkan bus masih mau lebih. Untuk bertahan ningdub sementara waktu. Mereka berhasil bertahan dari seorang bus. Tapi di sisi sebaliknya. Dengan ada satu flicker. Angga coba disukur dengan satu buah pasok boss. Yang harus diamankan Kairi. Ini bukan hal yang baik. Menyatai. Membutuhkan spamming. Membutuhkan stack dengan skillnya. Gak cuma itu. Lihat. Itu retribusinya pas banget. Tadi 20 detik. Jadi lihat deh. Turtle up. Retribusinya up lagi. Dan Parpo Bob dia dapatkan dua-duanya. Ini teamfight akan coba diungguli oleh tim dari Aura Fire. Atas segi posisi ringkana di atas mereka udah punya 3-4. Bahkan Keyboy gak punya flicker. Posisi sementara Aura. Tapi untuk dari segi teamfight. Kalau ditahap lagi. Onyx Sport. Mereka punya stuns. Punya reward manipulation. Dan bahkan Kabuki bisa saja objektif para stuns untuk menutup reward manipulation-nya. Kalau dibuka. Reward dibuka reward. Dan bahkan Kairi. Dengan satu pasal rasa sepakat. Spat. Spat. Sebenarnya kucing. Yang menuju ke dalam pelaga. Berhasil menunggalkan. Tidak. Godi panggap selagi menyelamatkan kawan-kawanannya. Dan Hai. Balik lagi. No Parpo Bob. Dia butuh banget mana. Keiritan mana yang dimiliki dari seorang Hai. Membuat dia tidak bisa melakukan spamming. Dan bahkan ngedive ke dalam. Itu malah menjadi masalah. Dan bisa ditumbangkan dengan pasti. Ini dengan satu turtle yang udah mereka dapatkan. Menjauhkan lagi posisi dan rewardnya. Hanya saja untuk Kairi. Masih ingin lebih entropi. Sudah dikeluarkan pula. Hai-nya masih bisa selamat. Dengan kalkulasi waktu yang sudah mereka lakukan tadi. Semuanya berjalan begitu baik. Dan plus. Kiboy lagi dan lagi. Reward manipulation. Tidak bakal pernah aman. Di saat ada Kiboy di area tersebut. Hai. Ganteng doang. Jago Jiggle. Dan kalau misalkan kita melihat dari segi itemnya. Kiboy juga ingin menjawab dengan Radiant Armor. Karena dia tahu magical powernya. Di sini ada Nathan. Di sini ada Yif. Dimau gak mau harus ditutup dari awal game. Bahkan saat ini. Kalau melihat dari itemnya Kairi juga udah jadi hunter. Flash. Arms. Mentrigger dari reward manipulation. Oh oh oh. Reward manipulation. Kaliannya dianggap. Dan bahkan tidak ada teamfight tambahan. Tidak ada extend. Tapi berarti tujuannya bukan itu bro. Reset. Tujuannya reset. Tujuannya ngedistract di arah gold lane. Lihat. Dimana caranya aura ini. Mereka fokus fight di arah beat lane. Dan cewek coba untuk melakukan satu buah objektif gaming di arah gold lane. Karena melihat Kabuki. Kalau dia mau ngedefend dengan pasti. Dengan satu Black Legend transform kar top lane. Itu juga bakal rugi untuk aura fire-nya. Tapi kalau dia dipaksa defend di arah mid lane. Atasnya bakal pecah. Untung aware. Tapi lihat. Ada konsil yang dimiliki. Dari team Aoni Key Sport. Key Boy. Where are you going? Berjikar sir Kabuki. Dan bahkan kali ini tidak jadi. Dicancel begitu saja. Godiva mencoba untuk meng-cancel. Dan bahkan. Mereka hanya menakut-nakuti. Kedatakan mau tapi surprise attack. Happy birthday. Masih tadi dari Flavi. Masih mau lebih. Dan bakal lihat Kabuki. Asaman. Benda. Tumpu. Persegaran belakang. Jangan ditumbangkan. Muska bisa bertahan. Terpaksa dipalingkan kembali. Kabuki selesai. Di luar manipulation. Dan osplay. Kali ini. Cewek. Oh. Masuk melakukan satu buah tembangan. Dan wipe off. Triple kill. Dan robe kembali. Aura yang malas bermakan. Dari gameplaynya sendiri. Dan ini lah dia. Alasan kenapa Lancelot. Di last pick Papulung. Dengan bebasnya ditahan padanya stopper. Hanya Kabuki. Dengan menggunakan. Black Dragon transformation. Untuk melakukan stoppernya. Kabuki. Beatrix terlepas. Beatrix free space banget. Yaudah. Begitu hasilnya. Iya. Dan ditambah dengan bagaimana triple kill. Dengan menggunakan. Satu runner. Yang basic attacknya udah pasti bakal. Gak bisa bergerak sama sekali targetnya. Fast Hager dengan real world manipulation. Itu udah begitu tinggi dari Cewek. Dengan satu tembakan saja. Itu satu pengantar magical damage. Sejarahnya juga gak begitu tebala. Dan juga. Renner Apati. Real world versus real world. Fast Hager menutup sendiri. Karena Keyboy disana. Ditakut-takuti. Dikretak. Tidak mau di freestyle kali ini. Dan barah pemain dari Tim Monique. Mereka gak peduli sama Godiva. Karena dia bukan pake lolita sekarang. Iya ini saya kaget tadi. Wesker ampe Renner Apati pak. Saking cepetnya itu. Wow. Dan bahkan Sans lihat. Dibalikan kembali. Poking damage yang miliki Cewek. Renner Apati. Kairi 1v1. Kairi 1v1. Situasi di arah top lane dengan seorang Fluffy. Nampaknya masih dimenangkan oleh Fluffy. Dari segi halfbarnya. Iya setengah daerah. Tapi Kairi Barusan juga sudah menyelesaikan. Dead of Despair. Wow. Sementara power dari Cewek. Iya. Abis dari satu item. Hunter Strike langsung menjawab. Dengan Blade of Despair. Dia mau menjadi eksekutor atau finisher. Di game kali ini. Tapi kalau ngomongin soal Cewek. Ini malah menurut aku yang lebih hati-hati. Kalau seandainya nanti Cewek. Udah ada di level level 12. Sekarang Ultima nyamak Ultima. Matikan lagi. Oke. Di sisi sebaliknya. Para pemain dari tim Onyx eSports. Mereka dengan goal difference 6600. Ini menjadi sebuah kumpulan. Tapi lihat Fluffy. Fluffy di arah top lane. Dia sangat baik menarikkan satu objektif gaming. Dia tukar. Dia mau gak mau harus mendorong laning yang dimiliki dari tim Onyx eSports. Dia tidak ada sedikit kekurangan. Fluffy harus pula sekarang. Karena lihat para pemain dari tim Onyx eSports. Udah mulai menyadari. Ada keberadaan split pusing dimiliki tim Aura. Terdeteksi dari Keyboy. Coba dikejar. Aduh. Lagos track dan one lost it. Sorry to save Fluffy. Can't you do it. Renor Apati. Renor Apati. My God. Renor Apati yang gak punya empati. Gak boleh pulang. Mau jadi koinan Fluffy. Tertekno di start Lord muncul. Mereka akan timpat. 5 versus 4. Kyrie. Goal difference 7200. Tidak boleh dikontes. Harus mundur ke belakang. Sadar gak? Itu Renor Apatinya. Itu bukan ke arah Fluffy. Ke arah Cyclone Eye. Karena dia tahu Cyclone Eye-nya aktif. Itu adalah tujuannya. Itu tujuannya. Itu tujuan utama yang akan dituju. Di pertimbangkan dan dipredik pergerakannya. Dengan satu movement yang pasti. Lord-nya jadi milik Onyx eSports. Udah. Lord pertama. Tidak boleh kontes. Yang pertama duitnya. Kedua wipe out. Wipe out-nya juga. One lost life boost. Apalagi dengan source kill yang 4 lawan 5 menurutku terlalu mahal untuk digunakan. Apalagi ini harus memasakkan Kabuki dengan Black Dragon Transformation. Padahal kita tahu disini Kabuki dia bukan tipikal untuk XP laner. Dia gold laner. Dia butuh damage. Dia butuh instan. Untuk ke arah belakang. Kayak yang tadi udah sempat dibilang sama Ranger Emas. Cewek akan menjadi target operasi. Tapi kalau ceweknya sudah mendapatkan item seperti ini. Malefic Roar. Dia bahkan Hunter Strike dia punya ON. Belum main off nature. Tugas ganda juga kan harus dilakukan lagi Pak. Pasti. Mereka harus melakukan inisiasi. Dan juga sebuah covering terhadap face hugger. Karena dari tadi face huggernya coba lihat. Gak pernah aman. Gak pernah nyaman. Reload manipulation yang gak bakal lebih dari beberapa detik saja. Dia gak mau team fight all in. Karena dua posisinya jauh. Mereka tuh cuma ngasih source kill aja. Mereka mancing aura untuk mengeluarkan source killnya sekarang di mid lane. Karena bukan itu yang mereka inginkan. Lihat. Gak all in kan. Karena Kaidi datang. Baru ini saatnya. Ini saatnya. Keyboy mencapai tangan pancik keribusan. Mid lane turner banget cuman dipecahkan. Ketika aku lihat Kaidi jauh di atas. Terus di bawah. Bukan itu yang dia tuju. Ini. Karena super minion. Yang satu lagi. Baru bergerak nih Profesor. Iya mereka mau main pick off di area. Three lane push. Iya. Kanan dan kirinya bakal dimanfaatkan. Dan face hugger. Face hugger. Satu bar saja tersisa. Keyboy. 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 Keyboynya mencoba untuk memancing dan juga men-trigger pemain dari aura fire. Ini dia yang mereka inginkan. Three lane push. Bukan lordnya. Lihat tiga lane non-dorong. Mencoba untuk masuk mengundur. Karena belah Kyrie. Ting-ting bukan barman. Ting-ting bukan biskuit. Tapi Kyrie memilih untuk mengundur. Kenapa yang mereka sadar? Mereka tidak bisa all-in ke dalam. Walaupun dengan 11 ribu gold. Tapi mereka ini memiliki kelemahan dari tim Onyx Sport. Mereka teamfight mungkin akan di dalam base dari aura. Dan ini adalah kutang untuk Kabuki. Rangenya tidak jauh. Rangenya tidak jauh. Untuk mengincar ke arah backline juga perlu effort. Pat Rifai mau gak mau harus digunakan. Dan itu memakan banyak banget source untuk melakukan teamfight. Dan mereka nahan teamfightnya. Real world manipulation gak ada. Karena mereka tahu sekali real world manipulation bakal dipop out. Kyrie bakal jump in. Kyrie bakal mencari facehager ada dimana. Karena itu adalah tugas dia sebagai finisher di arah belakang. Harus benar-benar main langsung dive in. Dan Kyboy yang disini dari tadi dia pun tidak berani untuk melakukan inisiasi. Padahal dia punya flicker. Dia ready untuk teamfight. Namun harus menunggu koordinasi dari Onyx Sport. Oke. Oke. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Lihat di depan sana high. Mencoba di all in. Nampaknya tidak mau memulai menuju. Satu basuhnya terbidahun. Objektif gaming di Garlin. Tapi ini akan menjadi lot yang ke-12. Gak mungkin bisa dihabisin. Dihabisin sekarang itu tambahnya. Mereka akan melihat cewek terkena shut down. Satu. Even shut down tidak didapatkan. Tapi soft skill yang banyak ketika lot akan muncul. Itu rugi bandar. Itu gak wise banget. Ada banyak yang reset. Gak mungkin lot 12. All in di situ. Main lebih sabar. Main lebih nunggu. Atau momentum comeback-nya nanti bakal hilang. Ini metode anak panah. Mundur dikit. Anak tebang lebih jauh. Teori tsunami trofi. Yes. Oke. Yang dimana kita bakal menunggu terlebih dahulu untuk mundur. Hingga nanti kita bakal maju lebih jauh. Daripada pantulan mundur kita. Dan buat sekarang Aura Fire. Tinggal menunggu bagaimana set up defense mereka. Karena ingat. Mereka punya Nathan di sini. Mereka punya Nathan. Mereka punya Marshman untuk high ground. Jadi Veshuggernya juga akan membantu dengan real world manipulation. Sehingga Boots. Tugas dia adalah melakukan cancel terhadap Veshuggernya. Tinggal kita tunggu siapa yang akan melakukan inisiasi terlebih dahulu. Berapa lama? Ini bahaya loh. Keyboy punya Immortal. Keyboy punya Flicker. Apakah dia akan membuka timpanya? Oh pinter banget. Pinter banget Profesor. Dia cek pake puncher. Ada orang disana. Informasi harusnya tuh diberikan. Retribution terdapatkan. Fluffy memilih untuk mundur. Relain postcard sempat didapatkan. Para main dari tim Onyx Esports. CW kembali untuk menghindar Keyboy. Kocil dikeluarkan. Fokus dengan Flicker. Menuju ke arah mana. Dan bakat. Melami. Kali ini tidak tertik. Dipalaskan dan bakat. Kabuki yang hilang. Onyx Esports. Mencoba bagus karena becah. Onyx Esports menolak. Turun dari Pucuk. Onyx Esports. Berhasil memenangkan. 2-1. Menolak. Turun dari Pucuk. Menolak. 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 Terima kasih.